Intro Ya assalamualaikum cuy Ini vlog pertama gue di Bogor cuy ya Dan kebetulan ini udah jam makan siang Jadi gue mau cari nasi kandar cuy Iya waktu itu gue ketemu nasi kandar itu Makanya gue mau liat Nasi kandarnya buka atau enggak Gue mau cobain ya Jadi ikutin gue terus hari ini Kita cari nasi kandar Right Mudah-mudahan sih buka cuy ya Nasi kandarnya Waktu itu gue udah sempet ngeliat Cuma gue pikir ah bentar aja lah Gue mau cobain gitu kan Ini kebeneran ada temen gue Jadi kalian lah Gue mau ngeliatin Gue mau ngeliatin Apa rasanya sama Yang di Malaysia Apa gimana kan Nasi kandar itu asalnya dari mana? Dari mana waktu itu bang Frida Ustrida gue lupa Kan kalau nasi padang kan dari padang Kalau nasi kandar dari kandar Nah gue lupa kandar itu justru bukan nama daerah Kandar itu kayak sebutan gini Dipikul Karena dulunya orang-orang yang Jual nasi kandar itu pada dipikul Itu juga kan Jual nasinya itu dipikul Nah pikul bahasa sana itu kandar Kalau dari cerita Bang Frida Ustrida Itu awal-awal mula sejarahnya gitu Dari dipikul Dipikul Lama-lama dia buat rumah makan Gedeh Sukses Wah Jadi Apa Jadi naik kelas ya? Iya Kok ada yang jual ya? Hah? Kok ada yang jual ya? Nah justru Di Indonesia Nah justru Waktu itu cepat ngeliat kan Pas lewat nasi kandar tuh Makanya penasaran banget Apakah di Indonesia pun sebenarnya ada daerah yang Apa As makanannya nasi kandar Wah itu kurang tahu Makanya tahu gue Untuk makanan-makanan Kelihatan Malaysia justru Kayak di kota-kota besar Ini jangan ya Ada Kayak nasi jalan Mas Gitu-gitu tuh Garang ada yang jual gitu Di Bogor Di Jakarta Mungkin di daerah lain yang Ada bahasa-bahasa Melayunya Mungkin Ada ya Yang jual Tapi kalau kayak Jakarta Bogor Bandung Gue Belum pernah nemuin Justru ini Pertama kali gue nemu ada nasi kandar Hanya ngetes aja Jadi buka enggak nih Waktu itu sumpah gue beberapa kali Gue mau ngoba Tutup ternyata Yaitu ada di kiri Bentuknya rumah makan Atau Enggak Di pinggir gini doang Ini kayak pake gerobatan gitu Dah Di pinggir-pinggir gini Masih kakar Kelasanaan Nah ya Lu lihatnya siang kok malem Siang Oke itu Ini kali ini Deket-deket sini Tapi kok enggak ada ya Deket-deket sini kok Sudah ada jualan Kita duduk Sore kali Hah Sore kali Atau malem gitu Kita ke Itu berarti kanan Wah Cuy Tidak ada ternyata Cuy Entah dia belum jualan Atau emang udah enggak jualan lagi ya Beberapa hari Ke belakang juga Pernah ngecek buat nyari gitu Tapi enggak ada dia Aduh Kemana nih Balik lah Kita puter Bagau berarti Iya enggak ketemu sih Bye selamat menikmati 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 selamat menikmati